FAKRI HIDAYAT 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 pacarku itu paham apa yang menjadi kesukaanku, sehingga dia mulai jalan mengajakku memancing Lestari mulai diam saat terdengar geledek membahanya disusul hujan mulai meredah ayo bang aku masih enggan karena hujan belum melarada sepenuhnya tapi tetap saja aku mengikuti kemauan dia kita kembali saja ya bisa masuk angin nanti ucapku tapi Lestari kekeh pada peneriannya dia tetap mengajakku melanjutkan perjalanan tapi kali ini tidak ke tempat keramean melainkan menuju salah satu taman yang menjadi kenangan kami dulu di taman itu aku mengucapkan kata cinta padanya yang seminggu kemudian dia menerima cinta aku juga di taman tersebut kami kembali melaju menembus krimis dan niatan itu diurungkan ketika melewati jalan Ahmad Jani kami menuju ke tempat dekat dengan jembatan terlihat ada sebuah monumen terpenggalih disana pacarku memberitahu kalau monumen itu adalah monumen pengembalang kepala manusia untuk membangun jembatan dimana setiap kepala manusia dikubur di bawah cakak jembatan tampaknya dia paham akan lokasi tersebut dan meski cuaca hujan ada beberapa orang memancing di sekitaran mungkin juga setari paham akan tempat ini karena jisir memancing disini diajaknya aku ke lokasi mancing suasananya sangat nyaman dekat dengan rel kereta api Pak Rih kapan-kapan kita mancing bareng ya tuh lihat ada orang yang dapat ikan besar ucap lestari dia menunjuk salah satu pemancing yang bagiku sangat aneh dia tidak basah meski krimis menyiram tubuhnya sementara pemancing lain tampak basah kuyuk selain itu kail yang digunakan juga pancing zaman dulu terbuat dari bambu yang melengkung berbeda dengan pemancing lain yang lebih modern pemancing itu juga satu-satunya yang selalu mendapat tangkapan yang lain terlihat sepi-sepi saja dari ikan dan tanpa ku sadari aku mengiakan ajakan lestari aku suruh dia mengatur jadwal sesuai kemauannya dia tersenyum lebar sangat kirang mungkin keinginannya selama ini akan terwujud mancing dibarengi pacarnya yang selalu menolak beberapa saat kemudian kami duduk di pinggiran sungai melihat pemandangan sambil membicarakan bagaimana serunya memancing di sungai ini lestari menjelaskan sungai ini digunakan oleh ikan lele bawal hingga kakap ukuran ikan ini kebanyakan besar-besar sehingga selalu ramai oleh para pemancing dia juga menjelaskan memancing di sini desanya akan ramai pada pukul 7 sampai pukul 11 malam sebaiknya kalau sudah jam 11 malam kita pulang jangan mancing lagi memangnya kenapa? tanya aku penasaran belum semat menjawab hujan lebat kembali datang arus sungai bergerak semakin berlu dan semakin membesar kami segera kembali dan melaju pulang tidak perlu iklan yang terus datang diantara kembali dan semakin bergerak semakin bergerak beruntung beruntung dari sosok pemancing itu dia terus mengajakku agar segera memancing di sana anehnya dia menjanjikan padaku akan memberi ikan-ikan yang besar dan banyak selepas diurus yang ini aku meninggalkan warung aku izin pada semakawanku akan membeli keperluan dapur yang kebetulan habis padahal tujuan utamaku adalah menuju sungai pencongan sungai yang membuatku terhipnotis untuk memancing di sana aku berniat mengecek lingkungan mencari tempat yang enak untuk memancing dan lagi-lagi pemancing yang mendatangi lewat mendi itu tampak berada di sana dia masih memakai pakaian yang sama juga kail yang sama aku hanya melihat dari kejauhan penuh rasa heran lelaki itu fokus pada mata kailnya yang kemudian ikan besar kembali dia dapatkan sejenak kemudian aku menyusuri pinggiran menuju lokasi tersebut dan keherananku bertambah kuat saat tiba di sana lelaki itu tidak ada dia sudah berpindah tempat di jarang yang sangat jauh dari sana tentu itu hal yang aneh karena biasanya para pemancing akan bertah di satu lokasi ketika tanggapan di sana sangat mudah aku tepis rasa heran yang mendera segera mencari lokasi yang enak untuk memancing mungkin juga sambil pacaran dan tampaknya tempat itulah yang paling sempurna selain cukup tertutup airnya juga menandakan penyakitan di dalam datanglah kemari suara itu menunjukkan ku yang ternyata lelaki tersebut sudah berada di sampingku tampak rambutnya panjang memutih kumal di balik caping lebar wajahnya penuh kerutan yang tampak menakutkan sementara di lehernya bergelantung kalung panjang sampai di atas pusar kalung itu terbuat dari benang dengan mendelipatan kain kotak berwarna hitam aku tidak bertanya banyak tentang sosoknya tapi dia keburu melangkah menjauh dariku aneh siapa sebenarnya dia batinku bertanya setelah memberi keperluan dapur aku bergeras pulang tampak setari sudah menunggu di warung disana dia ditemani adiknya di ruang samping terlihat hanya beberapa orang saja menjadi penikmat masakan mungkin karena mulai sepi itu Fitri menemani kakaknya jadikan pastari langsung menyambutku dengan bertanya satu pertanyaan yang aku tahu panggangnya pastilah telah janjiku untuk menemani nyaman jing kemudian dia mengeluarkan joran dan panjang baru rupanya dia sudah mempersiapkan untukku sementara aku yang memang sudah kebelet untuk mancing langsung mengejaga secepatnya pergi mancing baiklah baiklah nanti malam ya lestari berujak penuh rasa senang lalu kami melanjutkan obrolan dengan rencana dan bekal yang akan kami bawa untuk malam nanti malam itu hanya aku dan lestari yang mancing begitu sampai lokasi kami bergegas menuju tempat yang sudah aku survei sebelumnya sesini aku melihat sekeliling tidaklah banyak mancing yang lain sosok lelaki yang masuk ke alam mimpiku juga tidak terlihat segera saja aku mengikuti langkah-langkah dari lestari maklumlah ini adalah pertama kali aku melakukan kegiatan mancing begitu sudah siap dengan alat tonton masing-masing kami mulai melakukan kegiatan kulihat lestari dengan sangat sabar mengamati kairnya sesekali senyum manisnya mengarah pada aku ternyata siap juga memancing melatih kesabaran dan ruapan emosi tersendiri di dalam hati di awal belum ada tangkapan yang memuaskan hingga satu jam kemudian mulailah kami berpesta ikan seperti sangat mudahnya ikan-ingan mendekati kail hingga memakan umpan berbeda dengan pemancing lain yang hanya sekali saja mendapat tangkapan itu pun tidak sebesar yang kami dapatkan dengan penuh kekirangan kami selesaikan kegiatan malam itu kami berkemas untuk pulang begitu sampai jembatan tiba-tiba ada kereta api melintas jelas terlihat kereta itu ada tiga orang masinisnya semua terlihat sangat serang wajar untuk punggung mereka perempuan darah dan yang sangat aneh adalah kereta itu sama sekali tidak terdengar suaranya senyapu lampunya juga tidak menyala meski dari kejauhan aku melihat dengan jelas penumpang kereta itu juga sangat mengerikan ini ada yang ganjilin ucap lestari aku bisa menanggap ucapan itu karena jadwal kereta api tidak ada di jam segini jadi pastilah itu kereta jadi jadian tanpa pikir panjang aku kembali melaju dengan segera keesokan hari warung tampak rangai sebagian dari pelanggan membicarakan tentang kecelakaan kereta api yang terjadi kemarin dimana korbannya mencapai puluhan jiwa dari cerita tersebut aku teringat akan apa yang terlihat semalam dimana sebuah kereta api melintas dengan penumpang yang menceramkan begitu pula dengan tiga masinisnya meski begitu aku tetap ketahgian untuk kembali memanji ada juga rasa penasaran tentang lelaki yang menunjukkan tempat itu tempat yang dengan mudahnya aku maupun lestari mendapatkan tanggapan yang banyak dan besar pula kegiatan memancing kembali kulakukan lestari kembali menjadi tujuanku untuk menemani tapi sayang malam ini aku tidak berhasil menemuinya kata fitri adiknya dia sedang keluar bersama prasetyo pria playboy teman kampusnya katanya ada keperluan di acara kampus seketika rasa cemburu datang tapi kubung jauh pikiran itu aku masih percayakan kesetiaan mestari aku meninggalkan rumahnya lalu kembali melaju dan tanpa sengaja aku bertemu lin-lin saat dalam perjalanan tampak dia sedang dalam keadaan bersedih kamu kenapa lin-lin? tanya aku masih di atas motor kulihat air mata melalai di pipinya mau mancing bang? justru dia bertanya balik yang disusul keinginannya akan ikut denganku dan malam itu aku pergi bersamanya disana lin-lin menceritakan tentang pemulut yang terjadi dalam keluarganya dimana orang tuanya selalu bertenggar seakan sudah tidak ada kecocokan dan malam ini menjadi puncak pertengaran tersebut dimana ayahnya menyebut kata cerai yang membuat dia keluar dari rumah untuk menghilangkan rukanya air sungai sangat tenang aku coba hibur lin-lin sekilas terlihat kecantikan terpancar dari wajahnya kecantikan yang selama ini tidak pernah aku perhatikan dan kecantikan itu bertambah level ketika aku mendapat ikan yang sangat besar senyum lebarnya membuatku ada rasa lain yang berbeda padahal selama ini tidak pernah ada rasa itu angin bersir lin-lin memainkan beberapa ikan yang berhasil kutangkap sementara mantaku dikejutkan dengan kehadiran sosial lelaki tua pemancing itu dan kali ini dia datang dengan barisan orang di belakangnya tapi semua tidak memakai perlengkapan pemancing mereka bersisir rapi mengikuti langkah pak tua menuju pantang sembahata yang kemudian satu persatu mereka tenggelam di sana aku simpan teriakan ketakutanku agar lin-lin maupun pemancing lain tidak terkaget setelah semua menghilang kailku mendapat ikan buntal yang sangat besar tentulah itu hal yang aneh jenis ikan tersebut seharusnya berada di laut lopas sekitar pukul 11 malam aku mau ajak lin-lin pulang aku berikan ketiga ikan buntal yang besar itu padanya semoga jodohmu cepat ketemu ya ucaplah setahir padaku hatiku masih terlut akan apa yang terjadi tiba-tiba saja perempuan yang ku hidamkan menjadi istri kini berbahaluan pantas saja beberapa minggu ini dia tidak pernah mau tiap kali ku ajak memancing padahal hobi baruku itu dialah yang mulai dan baru aku tahu kalau selama ini senyum indah itu menyilang kepalsuan menurut Fitri adiknya Lestari sudah berhubungan dengan Prasetyo hampir setahun lamanya dan di saat tercari bertunangan barulah dia menceritakan tentang cinta sekitiga yang terjadi terima kasih kamu sudah memberi cerita bahagia selama ini semoga pilihanmu adalah yang terbaik ucapku aku merelakan semua dengan ikhlas ada yang terbaik dibalik semua itu dan sejak itu Fitri tidak lagi bekerja di warung dia merasa tidak enak padaku aku yang terus mempucinya akan tetap bekerja tidak dikubris dan aku berharap tidaklah putus tali silaturahmi ke depannya aku kembali memancing di tempat yang sama tempat yang menjadi kenangan bersama Lestari disinilah aku memulai hobi baru hobi yang dimiliki mantan pacarku dan disini juga terjadi kejanggelan yang sudah terbiasa bagiku sisi mistis yang selalu muncul setiap saat lin-lin sendiri sudah kapok aku ajak kemari dia bercerita tentang malam mengerikan setelah selesai menemani kumanji malam itu begitu dia sampai rumah ketika ikan buntal itu tidak dibersihkan untuk dimasukkan kulkas tapi seketika dia menceritakan takutan saat ikan tersebut berubah menjadi tiga hantu kepala wajinya putih bersisi dengan seneng dan ngering yang kemudian kesemuanya menggeling di monitor ruang dapur lalu keluarga wajah sedila dan menggelak-gelak cerita lin-lin membuatku agak ngeri tapi beruntungnya selama ini aku terhintar dari hal negatif hanya saja masih sering terlihat kemunculan lelaki tua pemancing itu dan menurutku dia bukanlah sosok pengganggu tapi mungkin salah satu dari korban tragedi sekitaran yang konon dulunya di jembatan itu terjadi pembunuhan masal yang dilakukan penjejah kompeni sampai sekarang aku masih memancing di sini terkadang ingatan masa lalu saat bersama Lestari membayang kenangan kami sangatlah indah dan itu hanyalah kenangan sekarang dia bukan jodohku lagi semoga saja dia bahagia dengan pilihan hatinya selamat menikmati 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 selamat menikmati